Intro Tribunarus kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Sibuan anak perwira polisi AKBP Ahirudin Sibuan saat ini terus menarik perhatian netizen terlebih kini terungkap pula bahwa AKBP Ahirudin Sibuan rupanya melakukan skenario licik untuk membebaskan anaknya dari jeratan hukum saat kasus penganiayaan itu terjadi, ia bahkan hanya diam melihat anaknya menganiaya Ken Admiral dalam skenario-nya AKBP Ahirudin Sibuan mengatur seolah dirinya meniasati putranya Aditya Sibuan dan korban Ken Admiral selain itu AKBP Ahirudin Sibuan juga sempat mendatangi orang tua Ken Admiral namun bukannya meminta maaf dan berdamai, AKBP Ahirudin justru marah dan mencaci pihak Ken Admiral hal itu diungkap oleh Ibu Bunda Ken Admiral Elvi Indah Putri Tribunarus dilansir dari tribunmedan.com, Elvi menceritakan pada tanggal 22 Desember 2022 lalu Ahirudin menyuruh Ken masuk ke dalam rumahnya setelah dianiaya oleh anaknya Aditya Sibuan Elvi menambahkan ketika di dalam rumah, AKBP Ahirudin menyuruh seseorang untuk membuat video seolah dirinya sedang menasihati Aditya dan Ken Admiral namun Elvi menekankan hal tersebut justru berbanding terbalik dengan tindakan yang dilakukan dimana AKBP Ahirudin Sibuan membiarkan anaknya Aditya menganiaya Ken Admiral bahkan Ahirudin juga membiarkan Ken terluka tanpa ada upaya memberikan pertolongan pertama Ken saat itu tidak boleh pulang, AKBP Ahirudin justru memberikan nasi goreng untuk korban dan temannya Saat itu pula AKBP Ahirudin Sibuan menganggap kasus penganian ini tidak berlanjut Sebagai informasi, pada Kamis 27 April 2023 kemarin, Elvi juga membeberkan kondisi terkini Ken Admiral Elvi menyebut kedua mata putranya itu masih sering sakit dan berdenyut akibat penganiayaan yang dilakukan Aditya bahkan Ken disebut tidak kuat untuk melihat cahaya Selain itu, Elvi menyebut bahwa putranya saat ini tengah mengalami trauma Meski demikian, Elvi mengatakan bahwa Ken sudah kembali ke sekolah di United Kingdom Terima kasih telah menonton!